Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pada video kali ini Aku ingin sedikit Bertanya ya Ke teman-teman semua Ini ada power window Power window yang mana Benar-benar simple banget Untuk pemasangan ya Ini bekas Tapi masih bagus banget Ini merek Jerman Jadi Ini power window tidak ditaruh di Dalam Door trim ya Ini power window nempel di Door trim sini Jadi ini udah Ada Lubang perempuannya Sama seperti yang diengkol ini Sama yang diengkol ini sama Jadi ini PNP Plug and ply Tinggal Ngelepas ini Masang ini disini Dipaut Dipaut Plug Itu sudah Bisa jadi Power window Ini power window Tempel Yang mana Aku juga baru Tahu ya Kemarin ada Teman Nawarin Teman deket Bianget dia Nawarin Kemarin memberitahu Ada ini Ini udah di tas Dia udah Dia udah Dinamo aman Lancar Siap pakai Cuman belum sempet Aku pasang Ini aku cari informasi dulu Ke teman-teman Apakah ada yang pernah pasang Power window Tempel Seperti ini Dan Ini aku juga udah ada nih Ini variasi untuk Bug Untuk bug Dia stainless Stainless Yang ada di Sampeng Ini stainless Stainless Seperti Tengki Yang sering Bawa muatan Susu itu loh Buat ganti Bodas Aluminium ini Cuman untuk Pemasangan Nanti Nunggu Car dulu ya Karena untuk Bug Ini masih banyak banget Yang mau aku oprak Itu Yang pasti Pengecatan papan ini Papan ini Belum kelar Ini belum kelar Aku biarin dulu Satu hari Ya biar tambah kering Ini sebenernya udah Kering Untuk teman-teman yang Belum Lihat video pas Pemasangan Bisa cek Di video sebelumnya Jadi ini Terus Setutan ini Setutan ada dua Satu lagi Nanti nambah pipa ya Di atas Ini rencananya Aku tambahin pipa Tambahin pipa satu Biar lebih tinggi Biar Seukuran Luar kotaan lah Sebenernya cuman Selisih 5 cm Sama Black suite Itu yang Ukuran 170 cm Ini cuman Di 165 cm Sebenernya pipa Yang depan ini Udah 170 cm Cuman kan Dia berhenti disini Terus kalau Langsung Dilanjutin kesana Itu juga jelek Karena pipanya Kan langsung Nempel jadi Satu Dua gemplek Itu kan Dilihatnya kurang enak Nanti aku tambahin pipa Tetap di atasnya sini Yang belakang Itu Berlubang rongga Nanti kita tambahin Kaki-kaki Kalau teman-teman Sering lihat Truck sapi Ya kira-kira Seperti itu Nanti modelnya Kira-kira seperti itu Cuman kan Masalahnya Yaitu Kita Operak truck Perlahan Sesuai dengan Ril apa yang ada Seperti yang teman-teman Lakukan Yang mana Di balik Layar ya Jarang banget Ada seperti ini Untuk Kayu Maoni Ini pun Sebenarnya Banyak Truck bagus-bagus Truck Boyz-boyz Itu Pakainya Papan Cuman Papan Maoni Seperti Truck Kelaskar Pelangi Yang dulu Aku review Itu Isu Sugiga Interior Yang istimewa Itu Bugnya pun Juga Cuman Dari Papan Maoni Yang mana Papan Maoni Kalau Kita Itu Pengerawatnya Tidak Sering Di Hujan-hujani Terus Sering Terpalan Itu Papannya Pun Akan Lebih Awet Juga Dari Situ Jadi Untuk Teman-teman Monggo Menulis Di kolom Komentar Untuk Perawatan Papan Maoni Mungkin Ada Obat Dikasih Obat Apa Dulu Biar Dia Lebih Awet Cuman Kalau Enggak Diobat Dia Mampu Di 3 4 Tahun Masih Layak Karena Untuk Di Pintu Belakang Maoni Sudah Lama Tidak Ada Masalah Ini Sedikit Aku Lem Kemarin Yang Ada Yang Pecah Ini Aku Lem Dengan Lem Ini Lem Lem Epoxy Lem Epoxy Lem Campuran Biasanya Dugunakan Untuk Kapal Itu Yang Mana Terkenal Keawetannya Jadi Untuk Bak Ini Banyak Yang Berkomentar Juga Mas Lebih Murah Kalau Ditukar Tambah Itu Ketemunya Lebih Murah Enggak Enggak Kalian Yang Pasti Gini Ya Nanti Aku Ulas Juga Untuk Bak Nanti Totalnya Sampai Aku Cat Itu Dia Nanti Habis Di Berapa Juta Aku Ngoprek Itu Habis Berapa Juta Nanti Aku Kasih Ini Kasih Rinciannya Biar Jadi Perbandingan Karena Untuk Ganti Baru Kemarin Aku Sempat Tanya Juga Itu Bag Baru Itu Bag Baru Cuman Kayunya Dari Kayu Maoni Itu Ada Di 28 Jutaan Itu Bag Baru Semua Mulai Mulai Dari Kanel Kanel Itu Udah Baru Semua Terus Kalau Pakai Merbo Itu Di 40 Juta Sudah Bisa Membuat Dengan Kanel Yang Kakaknya Ini Kanel Yang 12 12 12 Yang Paling Belakang Pakai Kanel Yang 14 Ada Di Tempat Kisaran Di 40 Itu Cuman Bag Karena Untuk Harga Segitu Jangan Tanya Untuk Masalah Variasi Kalau Untuk Variasi Pengaman Itu Kalaupun Ada Kalaupun Dibuatkan Itu Seadanya Seperti Bekasnya Ini Kemarin Cuman Pipa 3 Atau Pipa 2 Untuk Selebor Untuk Sepak Berbelakang Itu Paling Cuman Menggunakan Ini Ya Apa Cikrak Model Cikrak Seperti Itu Cuman Begini PR Masih Banyak Bangken Cuman Memang Biar Tahu Kenyataannya Teman Teman Untuk Yang Pengen Bermain Dunia Truck Aku Meng Videokan Real Kenyataannya Sesuai Dengan Apa Yang Aku Lakukan Terus Yang Aku Lakukan Pun Sesuai Dengan Standar Umum Pemilik Pemilik Truck Yang Mana Itu Tidak Terlalu Royal Di Perawatan Cuman Yang Standar Aja Tapi Kalau Untuk Aku Masih Belajar Tetap Perlahan Aku Bikin Bagus Aku Up Aku Naikin Percantik Sedikit 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 Nanti Kalau Udah Bagus Semua Terus Sudah Jalan Lancar Ada Uang Sisa Uang Tabungan Bisa Nisihin Nanti Baru Misal Pengen Bag Baru Terus Pengaman Di Baru Semua Itu Kan Bisa Sesuai Dengan Kemampuan Kita Tidak Usah Gengsi Gengsian Aku Cuman Mengikutin Ini Kemampuanku Perlahan Yang penting Aku Berusaha Sebaik Mungkin Aku Bisa Nabung Buat Ngerawat Blue Sky Spagboard Depan Itu Juga Belum Untuk Spagboard Depan Harga Ada Di Sekitar 600 700 Sudah Dapat Sudah Dapat Kalau Untuk Yang 900 Pun Ada Itu Nanti Perbedaannya Ada Di Bahan Plat Untuk Bember Pun Nyusul Kalau Seperti Ini Kalau Aku Kasih Bember Apante Kesannya Gimana Kurang Untuk Bember Pun Juga Mahal Bember Ada Di Sekitar 7 Juta Kan Aku Sering Bilang 7 Juta Sepeda Motor Satu Honda Beat Sudah Biarin Seperti Ini Dulu Besok Baru Lanjut Ini Ngurus Ini Ngurus Papan Besok Mas Ini Juga Gak Ada Acara Katanya Dia Longgar Besok Kita Suruh Kesini Bantu Bantu Amplas Oke Tadi Sedikit Video Dari Saya Hiburan Dari Saya Masalah Hoprek Hoprek Dengan Cara Menyicil Apapun Aku Cicil Perlahan Biar Tidak Berada Di Kantong Terus Tidak Jadi Beban Pikiran Kita Yang Utama Untuk Truck Saku Ada Jalan Terus Setoran Lancar Itu Ya Kira Kira Seperti Oke Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh